Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PCSI Kota Singkawang, Muhammad Yaskur meminta pemerintah Kota Singkawang ikut memperhatikan atlet catur singkawang. Seperti ada sistem orang tua asuh dalam membina para atlet catur, sehingga masalah pendanaan pembinaan para atlet dapat segera diatasi. Kendala biaya menjadi permasalahan klasik dalam pengembangan dunia olahraga di tanah air. Sama seperti sebagian besar kota lain di Indonesia, Singkawang turut mengalami masalah serupa. Karena itu, Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PCSI Kota Singkawang, Muhammad Yaskur, meminta pemerintah Kota Singkawang ikut memperhatikan para atlet catur di Kota Singkawang. Dia berharap ada sistem orang tua asuh dalam membina para atlet catur, sehingga masalah pendanaan pembinaan para atlet dapat segera diatasi. Sebab para atlet catur asal kota Singkawang memiliki potensi luar biasa apabila dibina dengan baik. Seperti bisa berpartisipasi pada kegiatan PON di Papua 2020 mendatang. Nah, catur itu punya potensi yang sangat luar biasa apabila atletnya dibina dengan baik. Nah, memang pada saat ini kendaraan utama dalam pembinaan catur adalah masalah pendanaan yang sangat minim diterima dari KONI. Oleh karena itu, kita mengharapkan bukan dari pemerintah, tapi juga pihak swasta, Tidaknya ada yang berkenan untuk memberikan bantuan kepada pembinaan catur di daerah khususnya. Bahkan kita mengharapkan percabur di olahraga ini, ada yang berani atau berkenan untuk menjadi orang tua asuh dari masing-masing pemercabur lah. Dengan pembinaan atlet yang semakin baik, maka diharapkan bisa menjadi Singkawang hebat, khususnya di semua cabang di level nasional dan internasional. Bisa membawa harum kota Singkawang bukan hanya menjadi pemain di level daerah, tapi juga nasional, bahkan internasional. Dari kota Singkawang, Hendra Pond TV memberi tekan. Terima kasih.